Halo guys, welcome back to Korea Realmeet, bersama orang Korea yang kebelak. Tak jamin kali ini bakal bingung banget apakah ini nyata atau poongan. Langsung kita mulai. Di cerita kali ini ada si A yang bekerja di stasiun kereta api. Pekerjaan si A ini adalah mengangkut barang-barang ke kereta. Nah, karena pekerjaannya ini kan membutuhkan kekuatan fisik, si A ini tergolong lumayan sehat dan kuat. Udah gitu, si A ini juga memiliki istri dan juga dua orang anak. Dan si A ini juga punya banyak teman. Ceritanya ini terjadi di suatu hari di musim panas. Waktu itu si A sama teman-teman kerjanya, jadi tim kerjanya A. Kebetulan pada hari itu mereka itu menyelesaikan pekerjaan mereka lebih awal. Dan sebelum pulang, si A juga memastikan apakah barang yang harus diangkut ini sudah masuk ke gerbong-gerbong kereta itu. Dan salah satu gerbong yang harus diperiksa oleh si A ini adalah gerbong freezer. Biasanya gerbong ini mengangkut barang-barang yang lumayan sensitif terhadap suhu. Kayak makanan, ataupun wine. Pokoknya yang sangat sensitif terhadap suhu, si A ini masuk ke gerbong freezer. Dan secara tidak sengaja, tiba-tiba ada angin tertiup. Pintu gerbong freezer ini tertutup. Dan karena si A ini berada di dalam gerbong freezer ini dan pintunya tertutup, tentu si A itu pergi menekati pintu itu untuk di-check. Dan ternyata kebetulan waktu pintunya tertutup ini, pintunya ini terkunci dari luar sehingga nggak bisa dibuka dari dalam. Si A ini gedor-gedor pintu. Weh! 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 Bukakan pintu! Tidak-tidak seperti itu untuk meminta pertolongan. Tetapi tidak ada orang yang mendengarkan suara teriakan dari si A ini. Apalagi kebetulan tim kerja si A pada hari itu mereka kerjaannya selesai lebih awal. Sehingga mereka ini sudah pulang. Nah, di situ si A ini mulai panik. Tapi, ya kan nggak ada lain yang bisa dilakukan. Sehingga dia itu terus menggedor pintunya dan juga terus berteriak. Dengan harapan ada orang yang kebetulan lewat ataupun mendengar teriaan ataupun gedoran pintunya itu. Memang benar, karena gerbong freezer ini ada makanan, si A itu bisa bertahan di situ. Tapi, si A ini juga nggak bisa bertahan terlalu lama di dalam gerbong freezer ini. Namanya aja gerbong freezer, bayangkan. Yang pasti si A itu tahu kalau gerbongnya ini suhunya itu 0 derajat celcius. Dan satu hal lagi yang dia tahu adalah rekan kerjanya itu bakal datang lagi ke tempat kerja ini, ke tempat gerbong freezer ini berada pada pukul 8 pagi hari. Jadi, sekitar 15 jam itu dia harus bertahan di dalam gerbong itu. Dan kebetulan waktu itu adalah musim panas. Sehingga baju yang digunakan si A itu baju lengan pendek. Ya, sama lah kayak kita di Indonesia. Dan tentunya si A ini udah memikirkan berbagai cara, tapi dia itu nggak bisa gitu loh bertahan hidup sampai keesokan harinya. Karena 15 jam di ruangan 0 derajat itu nggak mungkin. Apalagi bajunya itu tipis banget. Meskipun gitu, si A harus menghangatkan dirinya, sehingga dia itu pergi ke tepi, lalu dia membungkukan badannya dan memeluk dirinya sendiri untuk mempertahankan panas dari tubuhnya ini. Tapi, udara dingin di gerbongnya ini mulai menyerang si A. Dari tangan, hidung, kepala, dia itu bisa merasakan kalau bagian-bagian tubuhnya ini mulai mebeku. Jadi, si A ini mulai ngerasa kalau badannya ini mulai nggak bisa kayak disentuh ini, nggak terlalu kerasa gitu. Kayak mulai mati rasa. Dan awalnya itu cuma kayak mati rasa, tapi lama-lama itu mulai kayak agak sakit dan perih. Udah gitu, yang pertamanya cuma di jari tangan ini mulai nyebar dan mulai naik gitu ke bagian tubuh lainnya. Si A yang udah bener-bener putus asa di sini, dia itu cuma kepikiran warganya, istrinya, dan dua orang anaknya. Si A itu mikir, gimana ya caranya aku bisa menuliskan pesan terakhir buat keluarga aku yang tak sayangi ini. Paling nggak dia itu pengen memberitahu bagaimana dan apa yang terjadi yang mengakibatkan dia itu mati di dalam gerbong itu. Dan waktu dia cari-cari, ternyata di kantongnya, di sapunya itu ada satu pisau lipat yang gini itu loh. Nah, dia menggunakan itu, dia mengukir tembok gerbongnya dan menuliskan apa yang terjadi pada dirinya. Dan karena jari-jarinya ini membeku, jari-jarinya ini udah mulai nggak nurut gitu loh. Jadi kayak megang pisau pun itu udah susah, tapi karena dia ini juga harus mengukir. Jadi megangnya itu harus bener-bener erat gitu loh. Sedangkan tangannya ini semakin lemah. Tapi si A yang putus asa. Di situ dia pokoknya coba sokwat tenaga untuk memegang pisau ini. Dan menuliskan pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang yang dia cipai. Dia tuliskan, Aku terkunci di dalam gerbong freezer secara keresengajal. Dan sepertinya aku ini udah terperangkap di sini beberapa jam. Aku bener-bener pengen hidup. Aku tahu kalau aku ini harus bertahan berjam-jam lagi untuk diselamatkan sama rekan kerjaku. Tapi badanku ini mulai semakin membeku. Aku pun sudah mulai tidak bisa merasakan tubuhku sendiri. Aku bener-bener pengen tidur, istirahat dengan tenang. Tapi mungkin ini adalah kata-kata perakhirku. Keesokan paginya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, jam 8 pagi itu temen-temennya si A, rekan kerjanya itu bakal datang untuk kerja. Dan ada satu rekan kerja yang nyadar kalau gerbong freezernya ini kayak terkunci sangat rapat dari luar. Kayak loh, kok terkunci sampai kayak gini? Dan dia merasa ini kayak ada yang janggal gitu. Sehingga dia putuskan untuk coba buka pintu gerbong freezer ini. Dan setelah dia buka, dia menemukan si A di dalam gerbong itu. Saat si A ini ditemukan, jujur dia ini sudah meninggal. Tentu diakibatkan kedinginan. Ya bayangkan aja kalau misalnya kita harus masuk kulkas selama 15 jam. Mana kuat ya, Toh? Dan juga surat yang dituliskan oleh si A sebelum dia ini mati juga ditemukan oleh rekan kerjanya. Temen-temen kerjanya si A yang melihat ini, tentu mereka semua menangis dan juga kesedihan. Karena kemarin itu si A itu masih kerja bareng. Dan hari ini tiba-tiba meninggal karena terperangkap di dalam gerbong freezer. Akhirnya kolega-kolega si A ini memutuskan untuk memindahkan mayak si A. Dan waktu mau dipindahkan, tiba-tiba ada satu karyawan itu teriak, Weh, lihat ini! Dan orang-orang yang ada di situ, itu semua kaget setelah melihat itu. Orang yang tadi teriak, itu nunjuk gini ke arah gerbong freezer dan bilang gini, Eh, gerbong freezer ini loh, sudah rusak mulai beberapa hari yang lalu. Ini loh, lihat-lihatan. Dan di tangan orang itu ternyata ada termometer yang menunjukkan suhu 13 derajat Celcius. 13 derajat itu dingin lah. Kita nyalakan AC 16 derajat aja dingin. Tapi kan nggak sedingin 0 derajat ya tau. 0 derajat itu air beku. Kalau 13 derajat itu dingin. Ya, dingin. Bukan sampai membeku. Dan dinginnya di 13 derajat itu, sebenarnya orang itu masih bisa gitu loh bertahan hidup di situ. Udah gitu, kalau dipikir-pikir, gerbong freezer itu kan banyak makanan. Kalau makan agak banyak, badan lebih anget gitu, mungkin itu masih bisa bertahan gitu loh. Kalau orang terperangkap di dalam gerbong yang suhunya 13 derajat. Bisa jadi, si A itu nggak meninggal. Alasan untuk si A meninggal, itu bisa jadi tidak ada sebenarnya. Tetapi, setelah jenazah si A ini diotopsi, benar. Yang mengakibatkan kematian si A ini adalah karena tubuhnya membeku di suhu 0 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kok bisa gerbong yang rusak ini tiba-tiba mengakibatkan kematian si A? Udah gitu, rusaknya ini udah berhari-hari. Bukan kayak baru kemarin rusaknya. Akhirnya, dokter-dokter yang mengotopsi dan juga dokter-dokter lainnya bersama dengan para ahli, itu menganalisa apa yang membuat si A itu meninggal di dalam situ. Jadi, gerbongnya itu beneran 13 derajat sebenarnya. Gerbong freezer itu seharusnya 0 derajat, tapi karena rusak, gerbong itu pada waktu itu itu 13 derajat dinginnya. Suhunya itu 13 derajat. Dan ternyata, setelah dicari tahu lebih lanjut, kematian si A ini diakibatkan oleh efek nocebo. Nocebo tulisannya. Dan efek nocebo ini apa? Efek nocebo adalah ketika seseorang itu merasakan kesakitan dikarenakan persepsi yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi, sebenarnya yang mengakibatkan kematiannya si A itu adalah imajinasi dan juga pikiran dari si A. Bukan karena gerbongnya itu dingin banget. Jadi gini, si A terperangkap di dalam gerbong freezer, lalu dia ini takut karena dia ngerti gerbong freezer itu 0 derajat, padahal sebenarnya nggak 0 derajat. Dan diakibatkan itu dia ngerasa, waduh kok dingin ya? Aduh kok dingin ya? Kok dingin banget ya? Dingin banget ya? Dingin banget ya? Ya udah aku tak nulis pesan terakhir sebelum aku mati. Habis selesai nulis, aduh dingin. Kayaknya badanku udah mulai membeku ini. Aku mau mati ini. Udah, 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 udah. Mati, mati, mati. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, polo-polo udah paham? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau sebatas cerita yang tak karang? Oke, coba polo-polo pikirkan. Dan aku akan kembali lagi besok dengan cerita yang menarik lagi. Terima kasih.